Ya, usai menemukan sejumlah uang dari ruang kerja Menteri Agama, KPK memastikan akan memanggil Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi dalam proses penyidikan kasus suap lelang jabatan di Kemenak. KPK menilai perlu ada klarifikasi dari Lukman terkait sejumlah barang bukti yang ditemukan. Selain Menteri Agama, KPK juga membuka peluang untuk memeriksa sejumlah pihak lainnya seperti Sekjen Kemenak, Kepala Biro Kepagawaian Kemenak, panditia seleksi dalam lelang jabatan di Kemenak, serta pihak lainnya sesuai kebutuhan penyidikan. Pemanggilan Lukman Hakim Saifuddin berkaitan dengan mewenangnya dalam proses seleksi ini, serta untuk mengklarifikasi uang ratusan juta rupiah dan puluhan ribu dolar Amerika yang ditemukan KPK saat penggeledahan. Ya tentu akan dipanggil ya, baik Menteri, Sekjen, Kepala Biro Kepagawaian ya kemarin ya, dan juga pihak-pihak yang terkait sepanjang memang penyidik menilai ada klarifikasi yang perlu didengar dari mereka. Karena di beberapa ruangan sebenarnya yang kami dapatkan itu tidak berkaitan langsung dengan orang yang punya ruangan tersebut. Misalnya kalau proses seleksi kan banyak saksi lain yang juga harus dipanggil ya, karena KPK fokus pada proses seleksi jadi prosesnya sebenarnya sejak awal bagaimana, dan juga dokumen-dokumen terkait dengan sanksi disiplin yang pernah dijatuhkan pada tersangka HRS. Ini termasuk hal ini.